Intro Semakin meningkatnya kesadaran akan kesehatan, terutama di kalangan masyarakat urban yang sehari-harinya banyak berhadapan dengan gaya hidup instan, sedikit banyak telah membuat eksistensi pusat-pusat kebugaran terus dan terus berkembang. Berbagai macam pusat kebugaran dengan target member yang berbeda mencoba untuk menawarkan berbagai macam paket training yang menjanjikan hasil yang menarik. Nah, di segmen ini, referensi akan mencoba untuk mengetengahkan salah satu aktivitas kebugaran yang dinamakan Pilates. Senam Pilates merupakan salah satu jenis olahraga kebugaran yang menghubungkan fokus pada fikiran dan kekuatan dalam rangka meningkatkan kekuatan tubuh secara menyeluruh. Lewat latihan ini, para member yang sudah mencobanya dalam jangka waktu tertentu, akan merasakan hasil dari latihan yang mereka jalani berupa peningkatan kualitas ketahanan tubuh mereka. Anda yang ingin mencoba latihan ini bisa mendaftarkan diri di fitness center yang khusus menawarkan latihan Pilates. Di Jakarta, salah satu fitness center yang menawarkan latihan Pilates adalah Fitruvian Studio yang lokasinya berada di Jakarta Selatan. Di gym studio ini, Anda bisa mendapatkan berbagai manfaat dari latihan Pilates yang menekankan pada kekuatan, kontrol, ketepatan, dan konsentrasi dalam fikiran dan tubuh. Sebagai satu metode training yang spesifik, Pilates sendiri lebih bertumbuh pada kualitas, bukan kuantitas. Dan sebagai olahraga kebugaran yang melatihkan seimbangan, Pilates sejatinya hampir serupa dengan yoga. Tapi jangan salah, meski memiliki kemiripan, Pilates tetap berbeda dengan yoga. Lewat berbagai gerakan, Pilates lebih berfokus pada penstabilan dan memperkuat otot panggul dengan dinamis, serta keseimbangan antara kekuatan dan kelenturan otot perut. Dengan melakukan latihan secara teratur dalam jangka waktu tertentu, maka seluruh bagian tubuh, terutama perut, akan terbentuk dengan baik. Dengan peralatan yang dimiliki dan instruktur yang sudah bersertifikat, Fitruvian Studio mencoba untuk menawarkan berbagai variasi latihan senap Pilates yang menjanjikan peningkatan kualitas bagi tubuh Anda. Anda pasti penasaran kan untuk mengetahui detail tentang olahraga yang aslinya berasal dari Jerman ini? Kalau begitu, bagaimana jika kita langsung berbincang-bincang dengan sang instruktur? Pilates adalah teknik yang sangat bagus. Namanya adalah kontemporal untuk mengekalkan Pilates baru. lebih kurang, lebih kurang, lebih kurang. The idea ini bukan hanya bekerja dari tubuh kita, it's more, it's like exercise, but also with a lot of correction. The idea is to avoid the pain, because the structure is always near you, correcting the exercise. This is Pilates. Normally, in Pilates they have a lot of effects, not only in the muscle, you can see your muscle improving, but not like in a gym without very big muscles, it's more like me for example, stretch muscle, you can see better the muscle, the fibers of the muscle, and also you are going to improve your body, you are going to be more stretched, more taller, with a better position, because normally other movement became your body like that. Pilates is also different, you have to open your chest, and your body is going to improve so much, your posture is going to improve so much. This is the idea. In this studio, we have more than only Pilates, we have physiotherapy. So the idea is that the client first goes to a physiotherapy, he has a pain, and then they go to, for example, to the Pilates class, or to the red core class, or the geotonic class, and normally the classes are with one-on-one, one teacher or one student, or they could be with more people, a little group for two, three, or four people. The teacher can correct more things, and the results are going to be better. . Di samping komitmen yang diusung oleh FIINCENTER ini, lokasi yang memiliki luas 4.800 meter persegi ini, juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas latihan, yang pastinya akan mendukung pencapaian hasil maksimal dari program SENAM yang pertama kali dikembangkan oleh Joseph Pilates ini di abad ke-20. Berbagai hasil diperoleh seperti keseimbangan, kekuatan, kelangsingan, dan juga hasil-hasil lainnya Tentu menjadi sesuatu yang amat diinamkan oleh mereka yang peduli akan kemugaran tubuh Setelah saya latihan di studio ini, saya mengalami banyak perubahan pada tubuh saya Dan saya merasa lebih stabilis, lebih ringan, more mobilis, saya lebih balance dalam langkah ataupun melakukan gerakan apapun Kemudian juga saya merasa yang seharusnya masalah yang saya pakai memang sudah terpakai Balance agara kanan-kiri Keputian kita bukanya sudah sekitar 8 tahun lebih kurang lebih ini ya Jadi, the reason we bring the method pilatesnya masuk ke Indonesia Kerana kita yakin kerakan exercise yang kita punya itu is good for the client Which is to talk about the body and my connection Ngomong tentang body alignment, awarenessnya, which is different with other exercise And of course we have a school open for general for people who want to be an instructor Because now people interested to be a client of a student Bagaimana pemirsa? Apa Anda tertarik untuk mencoba latihan ini? Jangan ragu untuk memulai hidup sehat Karena kepedulian akan kesehatan merupakan usaha untuk menjaga aset yang tak ternilai harganya Terima kasih telah menonton!